Tahun baru semangat baru, tampaknya tidak berlaku bagi sebagian aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Tangkerang Selatan. Setelah libur tahun baru yang berbarengan dengan libur akhir pekan, beberapa di antara ASN justru datang terlambat di hari pertama kerja di tahun 2024. Wali Kota Tangkerang Selatan, Benyamin Daphne, selasa pagi melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dinas di gedung pemerintah Kota Tangkerang Selatan. Kedatangannya membuat sejumlah ASN terkejut setelah melihat orang nomor satu di Pemko Tangsel ini memeriksa kehadiran mereka. Dari hasil pantauan, didapati tingkat kehadiran ASN sudah mencapai 98 persen meskipun masih adanya meja kerja yang kosong dan ASN yang datang terlambat. Beberapa ASN yang tidak hadir diantaranya izin karena sakit dan cuti hamil, serta sedang mengerjakan tugas lapangan hingga harus meninggalkan meja kerja. Wali Kota Tangkerang Selatan sudah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memeriksa tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja ini. Hari pertama ini saya tadi sidak ke Sekretariat Daerah, kemudian sekarang saya sidak di beberapa OPD terakhir di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jadi laporan sementara tingkat kehadiran pegawai sudah 98 persen lebih. Wali Kota tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas mulai dari peringatan hingga pemotongan tambahan perbaikan penghasilan atau TPP bagi ASN yang terbukti membolos pada hari pertama kerja ini. Aril Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangkerang Selatan. Terima kasih. selamat menikmati